Nggak boleh, nggak boleh dijanji Saya minta maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh pemisah di Indonesia Lagi-lagi membuat citra gue jatuh Karena ulah pelayan gue sendiri Ya, radio santuy Anda ini suami istri atau pasangan ini ketangkep nanti So, masih terbuka Untuk Bapak Presiden RI Oke, halo guys, semuanya lagi di channel FKR Projek Selalu memberi kalian pertanian-pertanian yang menarik dan aktual Tentang kasus-kasusnya lagi viral maupun sedang trending di sosial media Oke, jadi kali ini masih berlanjut Klarifikasi dari lagu Mungkinkah Gitu kan yang dinyanyiin Ben Stinky dan Andre Taulani Akhirnya, si Endang minta maaf Dan sekarang pengacaranya kayak gimana ya Ditinggal sama yang Somasi gitu ya Ya, si Firdaus ditinggal gitu ya Dulu ditinggal sama pengacara Habib Jindan ya Dukun gitu kan Lah, sekarang ditinggal lagi sama pengacaranya Endang Kasian banget nih Firdaus Tapi nggak apa-apa, kita dengerin dulu Seperti apa klarifikasi permintaan maaf dari si Endang Dan buat temen-temen yang baru mampir ke channel ini Jangan lupa lagi sekali-lupa dulu dengan klik tombol subscribe-nya Jangan lupa juga lakukan like, komen, share, dan aktifin juga tombol loncengnya Kita mulai videonya sekarang juga Let's go! Oke, jadi disini ada eksklusif Ande Taulani tanggapan sumasi lagu Mungkinkah Oke, ini pas di acara Trans 7 ya Jadi ditanggapin nih sama si Andre ya Oke, tentang sumasi dari si Ono ya, si Endang Kita dengerin dulu videonya seperti apa guys ya Gak boleh, gak boleh dijadikan Gak boleh, gak boleh dijadikan Ini nih, gak patah lagi susah Ini penyanyi pernah ada di eranya Yang lagunya gimana deh pak? Lagunya gimana? Gimana? Gak boleh, gak boleh dijadikan Gak boleh, gak boleh dijadikan Mungkinkah Tapi, gue nanya bener serius ya Yang gak boleh itu berarti seorang Andre dan grup Stinky kan Kalau misal anak lu Kalau misal Ken Z nyanyi itu boleh atau enggak sepertinya Gue udah bilang gak usah Ken, karena kamu anaknya Andre Stinky Andre Stinky Gak usah nyanyi, nyanyi lagu yang mana? Apa? Gak boleh, aku ngomong masih Tapi, Pak Andre tolong dong itu apa namanya Dikasih apa ya namanya Klarifikasinya mungkin bagaimana Pak Jendre Gak pas kemarin kan Andre bikin video Di depan piano, pianonya ditutup Terus lu gitu-gitu doang Apakah itu salah satu bentuk klarifikasi Atau reaksi Atau seperti apa aja? Enggak, gue mau gimmick aja kan gue orangnya suka bercanda Oke, nah kalau ditanya serius kata Oki Nah, klarifikasinya gimana? Sudah diklarifikasi sama Stinky Halo? Ya itu semua jawabannya ada di Stinky udah Gini aja pertanyaan Sedih gak gak boleh nyanyiin lagu yang udah mengantarkan Pak Haji juga untuk kesemuanya Dan kita biasanya juga bersenandung lagu itu gitu Jadi terbatas berkaryanya lagi gitu gimana? Sedih gak? Santai aja Santai aja Sedih enggak? Jawabannya santai aja Santai! Gak anak, gak bapak sami aja Ya itulah tanggapan dari Andre Tolani Ya menurut gue sebenernya malah untung ya Si Endang ini Musiknya Ataupun hasil lagunya Dinyanyiin gitu kan Dan dia dapet royality ya Kalau gak salah dapet duit Mungkin Maksud dia Di video sebelumnya kita bahas Maksud dia tuh duitnya kurang gitu ya Cuma Bilangnya malu-malu gitu Akhirnya Dia coba somasi gitu Dengan 35 miliar Gak masuk akal ya Banyak banget gitu kan Dan Kalau mau minta maaf Kata Firdaus Anda harus minta maaf Di 20 media Gue mikir 20 media tuh apa aja ya Oke Kita lihat perminta maafan Dari si Endang ya Atau yang dikenal dengan Pencipta lagunya ya Minta maaf dan cabut kuasa hukum Endang berikan keterangan Maksud somasi kedua Kepada Andre Tolani Kok jadi dia yang minta maaf ya Nah ini adalah Pencipta lagu Mungkin gak Oke Dia yang buat lagunya ya Menurut gue sih malah untung ya Dinyanyiin Tapi kok malah gak suka ya Atas langkah yang telah saya lakukan Yaitu Langkah dalam somasi kedua Bersama kuasa hukum saya Saudara Firdaus Karena dari awal Saya membuat video Pelarangan atau somasi tersebut Adalah bertujuan Agar dapat bermediasi Dan duduk bersama dengan Andre Tolani Dan teman-teman Stinky Untuk membahas secara profesional Terkait Direct license Untuk lagu-lagu saya Eh tinggal bilang kayak gitu loh Karena itu Saya segera menyadari Bukan seperti ini Yang saya mau Dan yang saya harapkan Ya Karena sebagai manusia biasa Saya juga Kaluput dari kesalahan Ya Dan saya segera menemui Saudara Firdaus Dan sudah berbicara baik-baik Dan saya sudah mencabut Surat kuasa saya Dari saudara Firdaus Sehingga Sorry-sorry gue potong ya Sekarang Firdaus Yang sebelumnya ditinggal dukun Sekarang ditinggal lagi Sama si Endang Aduh Ngakak-ngakak Terus Saudara Firdaus Tidak lagi menjadi kuasa hukum Tidak menjadi kuasa hukum Pinter Saya minta maaf Yang sebesar-besarnya Kepada seluruh pemisah di Indonesia Atas kegaduhan yang terjadi Akibat somasi dua Namun seperti yang saya jelaskan di atas Dari awal Tujuan saya Adalah agar dapat Bermediasi dengan Andri Taulani Dan teman-teman Stinky Terkait Direct license Untuk karya-karya saya Saya juga menyampaikan Dan meminta maaf yang sebesar-besarnya Kepada teman-teman aksi Asosiasi komposer seluruh Indonesia Dimana Saya sempat menemui teman-teman aksi Dan teman-teman aksi Sudah memberikan saya Saran Dan cara yang sangat baik Dan terapur Sekali lagi Saya meminta maaf Yang sebesar-besarnya Untuk teman-teman aksi Atas kesalahan yang saya ambil ini Yalah Harusnya ya Secara dia penulis lagunya Dinyanyiin lagunya oleh orang Dan dia dapet royalty Itu harusnya seneng gitu ya Dia cuma buat lagu di awal aja gitu Emang sulit buat lagu di awal Cuma kan seterusnya ada yang Nyanyiin terus karya kamu gitu kan Sampai bertahun-tahun Yaitu Ben Stinky Nah terus tiba-tiba Minta ganti rugi Padahal Ben Stinky pun Udah bicara gitu Sama si Endang Dan Itu udah lama banget Dari tahun 1997 Rilis lagunya Tapi Somasinya baru sekarang Ini gue yakin Asutan dari si Firdaus nih ya Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Ini banyak berita Akhirnya yang Lagi-lagi Membuat Citra gue jatuh Karena ulah klien gue sendiri Ya Hari ini gue pengen jelaskan Terkait dengan Kenapa itu? Yang katanya gue dicabut kuasanya Oleh Endang Endang Surahman Mantan gitaris Tinky Jadi begini ceritanya Gimana tuh? Jadi gue juga harus ada pemilihan ya Karena selama ini gue Kayaknya gak bisa juga Ngalah-ngalah terus dengan Pola-pola Yang kayak begini gitu Pola-pola gembel Kayak begini gue gak mau Cara-cara kegembelan Kayak begini gue gak mau ya Si Endang kenal Pemacaranya dari mana sih? Lucu gak? Dia harusnya Jangan jadi pengacara Jadi pelawat Lucu nih Jadi gue perlu jelasin juga Artinya disini Endang Surahman Dia menghubungi gue Minta tolong Dia minta Advice Atau hukum Karena dia bersama Organisasi sebelumnya Yang namanya Aksi atau apalah gitu Katanya kurang ditanggapi oleh beliau Kurang Direspon lah Entah kenapa gitu Karena beliau dicurhat beberapa kali Akhirnya dilayangkan somasi sendiri Secara pribadi Tadi ya telepon gue Yakin Yakin Kok gue gak yakin ya Kalau si Endang yang somasi ya Jangan-jangan hasutan kamu Ini somasi Karena kamu dari dulu Jejak digitalnya Si Firdaus ini Yaitu suka somasi orang ya temen-temen Nanti kita bakal lihat Ada youtuber yang disomasi dia juga loh Nah kita dengerin Melalui Sahabat gue juga Vokalis juga Kawan band gue Kita bicara Konferen yang bertiga Dia gue kasih Gue kasih advice hukum Lalu dia setuju Dan akhirnya Dia mencoba untuk bertanya kepada keluarganya Istrinya dan keluarganya Untuk memilih Apakah langkah hukum berdepan nih Mau memakai gue Atau Mau memakai LBH aksi Akhirnya Akhirnya Dia Menelpon gue lagi Blablabla Beberapa kali Lalu Dia mengatakan Bahwa Dia akhirnya siap Menjadi klien gue Lalu gue buat surat kuasa Lalu gue buat surat kuasa Dikirim KTP Gue buat surat kuasa Akhirnya surat kuasa jadi Lalu kita bergerak Oke singkat cerita aja loh Namun kita Sampai KTP pun ceritain Memberikan tanda tangan Di satu kafe Di Jakarta Selatan Akhirnya gue booking Di kafe Ya Kafe live Live musik Di mall apa namanya Mall Fatmawati ya Di mall Fatmawati Kita ketemu disitu Ketemu penatangan kafe Lalu konvensi pers Lalu kita makan di luar Di pecel lele Setelah ada di kafe itu Kita makan Kita makan lagi Di luar pecel lele Ngobrol 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 intense Nah akhirnya dia Berikutnya dia bercerita Bahwa dia Sedang kesulitan Tidak bisa bayar rumah Tidak bisa bayar rumah Dan dia juga kesulitan Untuk bertemu gue Ya Kalau dia mau kemana-mana Dia harus bayar grab Akhirnya gue tawarin Ya kalau gitu Kita begini aja Daripada lu Selawar 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 Sambil menangani kasus Lu jadi gitaris gue Di vertical blue Jadi gitaris gue Di vertical blue Dan gue kasih fasilitas Lo Mobil rumah gue kasih Motor rumah gue kasih Nanti ke depan Anjay Babang Firdaus Kayak kali rupanya Anjay Masih sempet-sempetnya Klarifikasi Sombong dong Oke lanjut Oke lanjut Sekarang yang ada rumah dulu Ya kalau memang lu kesulitan Untuk kontrak Lalu dia oke Dia minta share lock rumah gue Beberapa rumah gue Dilihat sama dia Yang mana yang cocok Di Jakarta Di Tangerang Selatan Di Bekasi Dan lain-lain Kayak kali rupanya Akhirnya dia Tanya dengan istrinya Dia bilang nih Gue Ngambil motor aja dulu deh bro Karena gue keteter nih Gak ada buat operasional Oke gue kasih motor Gue kasih pinjem motor Lalu semua dah Dengan segala itunya Akhirnya gue bingung Kok gue jadi dipinta rumah Dipinta motor gitu kan Padahal gue kuasa hukum Tapi gak masalah Semua gue bayarin Dari mulai cafe Semua gue bayarin Kan kamu yang ngasut Babang Firdaus Kan kamu yang ngasut dia Suruh laporin Andre Taulani Pasti kamu Pemikiran dia aja Gak sampai sana Akhirnya Berjalan Seiring berjalan waktu Semua gue biayain Ketemu ini Somasi pun Gue selalu kasih tau dia Gimana kalau kita somasi ini Lalu dia nanya gue Pendapat lo gimana 100 miliar Oh 100 miliar gak gedean bro Oke kita turunin Bla 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 Itu diskusi gue Selaku Kan Gue udah duga Yang nulis 35 miliar Adalah Firdaus Ya Gue udah duga ya Enak banget Dikira matik daun Kali 35 miliar Gue gak tau deh Uang 35 miliar itu Kayak apa gitu Gue ngeliatnya aja Belum pernah gitu Nyentuh 35 miliar itu Kagak pernah Anjay Sepuasa hukum Secara substitusi Dengan klien gue Gue berikan advice Pandangan-pandangan hukum Ternyata Arahnya Makin kesini Makin kesini Dia gak mau cara-cara Administrasi hukum Dia maunya gue dijadiin Mediasi Bahan mediator Mediasi Jadi mediator Ke si Andre Sama Sengki Itu loh Arah-arahnya mungkin Minta duit Ke si Andre Duit receh Gue bilang gak bisa Kalau gue cara begitu Gue bisanya Cara somasi Cara Hukum Gak bisa gue mediasi Nah ini mediasinya Di pengadilan aja Nanti lo mau bicara Masalah duit Itu dilindungi Lo undang-undang Tapi kalau sekarang Gue datang kesana Lo mau ketemu Mediasi sama Sengki Masih Andre Minta duit receh Gue aja Atau harga diri gue Gue bilang begitu Akhirnya gue sering debat Sama si Endang Sengki Karena masalah itu Nah lama-lama gue Ilfeel juga Gue pikir Gue lagi nyalek Tapi dapat klien ribet Begini Oke lah Lagi nyalek Temen-temen Pantesan ada kasus Andre Taulani Dia seneng banget nih Munculnya dengan PD Dia bilang Gue tuntut loh Andre Taulani 35 miliar Nih surat somasi Gitu Gue penasaran itu Dia tuh munculin Surat somasi Tapi gak ada Barang bukti Yang emang Bener-bener Andre Taulani Tidak bayar Legalitas Atau loyalitas ya Dari musik Yang dia nyanyiin Gitu Dia cuma ngelola surat somasi Gue suatu ketika Mungkin dia udah mulai berasa Gue udah mulai gak Ngenakin bagi dia Akhirnya Dibicara sama gue Udah bro gimana Kalau kita gak lanjut Yaudah gak lanjut Gapapa Kebetulan gue lagi nyalek Lo dateng ke rumah Balikin motor gue Lo dateng Lo urus dengan Tim lo aksi Gitu loh Karena gue gak enak juga Kalau santanya Maksin hati lo Hati lo Kalau gak klop sama gue Udah dateng ke rumah Dateng ke rumah Nah bikin video Seperti itu Jadi bukan di Dicabut kuasa Bukan Ada sebab Ada akibat Dan kesepakatan itu Kita Sama-sama Memutus kerjasama Bukan dicabut kuasa Ingat bahasanya beda Bukan cabut kuasa ya Kalau gue cabut kuasa Kerja gue gak profesional Tapi gue juga Memutus kerjasama Dia juga memutus kerjasama Karena sadar diri Intinya Babang Firdaus ini Tidak mau disalahkan Karena emang Kalau dari video Di awal aja Udah menurut gue Klarifikasi Si Daus Firdaus Dengan klarifikasi Si Endang Menurut gue udah beda jalur Jadi si Endang Cuma Ngarah ke lagu Sedangkan Firdaus Ngungkit masa lalu Gitu ya Liat tuh si Andre dulu Udah ditolongin gitu Kata Firdaus Ya Gak tau lah gue ya Coba kita liat netizen nih Giliran si Endang Yang disomasi Capek kali Bang Besok jangan lupa Buat pasir Jam 8 Kira Kenapa dia jadi Tukang pasir sih Somasi Endang gak nih Bang Lapu-lapu Pake Wind tanker Gimana Gula pasir Satu kilo Berapa bang Sekarang Capek Capek Sama netizen ini ya Boleh Boleh Next Dan sebelumnya Sebelum dia munculin Kratifikasi tuh Sebenernya udah Munculin Video Terbaru Dimana dia Mau Somasi Bandnya gitu Yang pertama kan dia Somasi Andre aja Nah di video sebelumnya Sebelum video tuh Di upload Dia udah Somasi Bandnya nih Dengan PD nya dia Kami juga Telah melayangkan Somasi Untuk Irwan Batara Dan Manajemen Band Stinky Oke Ini somasinya Kita kalah yang sama ya Nih Band Stinky Wuh Laufir M Firdaus Owibowo Esa Dan Partner Siapa Kira-kira Partnernya ini ya Nah ini ya Temen-temen Suratnya Oh ternyata Dia ngeprint sendiri Karena gue mikir gitu Emang ada ya Pemerintah mau Ngurusin Somasi Sebanyak ini Gitu ya Kayak Somasi Nggak penting aja Di Somasi Noh dia ya Oh ternyata Dia ngeprint sendiri Temen-temen ya Waduh Oke Di tanggal 5 Januari 2024 Ini ngeprint sendiri Dan saat ini Kami belum dapat balasan Dari Ibron Batara Somasi Isinya Begini Bahwa lagu berjudul Mungkinkah Dan Jangan Tutup Dirimu Adalah ciptaan Dari Endang Surahman Yang melekat Dalam dirinya Sesuai dengan Apa yang dituangkan Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2024 Tentang hak cipta Bahwa beberapa kali Saudara Ibron Batara Baik sendiri Maupun bersama-sama Ben Stinky Telah menyanyikan lagu Karya ciptaan Klien kami Tersebut tanpa izin Dari klien kami Selaku pemegang hak kita Dari lagu tersebut Ya Tertanya udah easy Bahwa saudara Ibron Batara Tim telah mengakui Dengan terang Dan jelas Hanya mempunyai hak cipta Dari sedikit baik Lagu Mungkinkah Yaitu pada part Kau ku sayang Selalu ku jaga Takkan ku lepas selamanya Itu aja Yang diciptakan oleh Si Irwan Batara Menitip kata-kata itu Selebihnya itu Karyanya Endang Klien kami Bahwa saudara Telah membuat Statement negatif Tentang klien kami Di media sosial Sangat akan merendahkan Martabat klien kami Yang telah Dengan serius Mensomasi saudara Melalui somasi pertama Atau terbuka Pada tanggal 30 Desember 2023 Serta melecehkan Somasi yang telah Disampaikan klien kami Tersebut Saudara pun telah Dengan sengaja Beberapa kali Saat wawancara media Merendahkan dan Menfitnah klien kami Lagu lagi Jadi jatuhnya Jatuhnya kayak adu domba Kesannya sih menurut gue Adu domba Maaf kalau misalnya Salah ya Tapi itu yang gue liat Biasanya kan Pengacaranya sebagai Penengah gitu Ya kalau Masalah hak cipta Ya fokus hak cipta lah Jangan Semuanya pengen Lo somasiin gitu ya Penyampaiannya pun Disomasiin Kalau penyampaiannya Salah Capek kali Aku sama abang ini Rupanya Abang Pengacara dukun Dan Liat nih Ada youtuber Yang disomasi Sama dia ya Kita dengerin nih Untuk Radio Radio Santuy ya Saya somasiin Radio Santuy itu Ini Channelnya ya Nah dia itu Ngebahas Tentang kasus Kayak gue ya Dia ngebahas kasus Tentang si Firdaus Dengan Andre Tolani gitu Tapi si Firdaus Nggak suka nih Apa yang disampaikan Sama youtuber Radio Santuy Santuy lah Coba kita dengerin ya Somasi pertama Tapi somasinya Iseng-iseng aja Mana tau Besok bisa saya laporin Ke polisi ya kan Karena banyak banget Komentar anda Di podcast anda itu Yang menghina saya ya Melalui Medsos Banyak fitnah Fitnah yang Anda sebarkan Dan sudah saya rangkum Semua Demokrasi bro Negara demokrasi Bebas Berpendapat Ya Bebas Berpendapat Ada di komputer saya Tinggal saya pencet tombolnya Radio Santuy Anda ini Suami istri Atau pasangan ini Ketangkep nanti Cuman karena Saya kasihan Saya tahu Anda mencari Viewers Ya Mencari Di nama Saya biarkan itu Karena saya orangnya penyumbang sedekah terbanyak Jadi Dermawan kali Rumah Jawa ini Ketengok-tengok Untuk para kaum-kaum duafa Seperti anda Jadi Saya Tidak pernah mempermasalahkan Masalah anda Tapi Kenapa Makin kesini Makin kesini Anda selalu Menjatuhkan martabat saya Di media sosial Melalui konten-konten anda Sudah saya Akumulatif ya semua Tinggal saya pencet tombol Kapan Saya akan memasukkan anda Dalam penjara Jadi Ini Baru kali ini Saya somasi anda Somasi pertama ya Anda harus meminta maaf Ke 20 media Kok masih Kok masih sih 20 media itu apa aja sih Instagram TikTok Facebook Youtube Apalagi sih saya Nama dia Gue agak ngeri juga Gani di somasi Teman-teman Maaf nih Bang Pirdaus ya Gue kan cuma Ngeresen tentang Kata-katamu Gitu kan Kita kan Negara demokrasi Jangan di somasi Aku pun takut loh Kertas somasi Btw ada udah berapa ya Aduh Serem juga ya Nggak bercanda ya Bang Pirdaus bercanda Damai 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 Anda harus minta maaf Ke 20 media Akun radio Santuy dan pembawa acaranya Dua orang Ya Karena anda Beberapa kali telah menghina saya Dan yang terbaru Apa tuh Anda telah memfitnah saya Bahwa saya dinarasikan Dicabut kuasanya baru Satu kali atau dua kali Menjadi pengacaranya Leon Dojan Anak dari WD Dojan Ikutin gue Perlu saya jelaskan bahwa Leon Dojan itu Saya yang membebaskan Melalui surat saya Ke Kapolri dan Kapolri Gue gak ngikutin ya Kasus itu ya Ya Tapi itulah salah satu Somasi Tapi ada yang lebih lucu lagi Gak hanya youtuber yang disomasi Presiden pun disomasi Sama si Babang tampan kita nih ya Babang Firdaus ya Kita dengerin nih Somasinya Loh-lo orang kan Bilang gue takut Sekarang gue lebih gawat lagi nih Gapet yuk Yang gue somasi presiden Capek Jadi Gue gak ada takutnya Gue somasi presiden hari ini Presiden Somasi terbuka Untuk Bapak presiden RI Bapak insinyur Haji Joko Widodo Gimana cerita Dengar nih baik-baik Somasi untuk Bapak presiden RI Joko Widodo Somasi ini Saya tujukan Karena Bapak tidak Mencalonkan lagi Mencalonkan diri lagi Sebagai presiden Kami kecewa Kepada Bapak Masih maunya Ya ampun Capek kali aku Harusnya Bang Firdaus Saranku ya Mending jadi pelawa aja deh ya Udah cocok gitu Tiba-tiba presiden Di somasi Gara-gara presiden Gak nyalon lagi Hei Presiden Jokowi Nyalon tiga kali Bisa jadi perang Kedua Negara Ya udahlah Bang Firdaus ya Pantusan tadi Dicabut kuasanya Ya mohon maaf nih ya Tadi video Dari awal Sampai akhir Aku hanya bercanda Aja gitu ya Mohon maaf nih Aku juga takut gitu Somasi ya Damai Damai Kalau di somasi Aku minta maaf lah ya Kita kan Kita kan best friend Oke kita coba Masuk ke kolom komentar Somasi tuh kue apa ya Kok dia suka Ya kue Kue Ini serius Atau bercanda bang Ngomong-ngomong Ganti selang rem Brembo berapa Jawab pake FD Anjir Jadi Montir pula dia Sudah dibilangin Jangan dikasih hotspot Capek Capek Ini bapaknya siapa sih Iya tolong ya Mending jadi Pelawak aja Keput babang Firdaus Tapi ya Intinya sih disini Udah clear ya Masalahnya Sebenernya sih Yang kita garis bawahi Mungkin Si endang ini Gak mau sampai Ke jalur hukum gitu Mungkin karena Hasutan dari si Firdaus Apalagi si Andre Taulani ini Cukup terkenal Ya ini makanannya Si Firdaus Gitu kan Jadi ya Seneng lah dia Ngebahas Kasus ini gitu Ya sorry Kalau misalnya salah ya Jangan disomasi gitu Kan Aku hanya ngejelasin gitu ya Ya abang Firdaus Itu kita Damai ya Itu ya Jangan serem-serem lah Takut aku Next kita Ngebacain 3 top komen Di video sebelumnya Let's go Oke kita bacain Dan bener-bener Disini cuma ada 4 komen ya Dan satu komennya Dari gue Tapi gak apa-apa Ya Disini dari komen pertama Dari Aji Andara KC 6878 Mungkin Endang Pilih Firdaus Karena murah Terus lagu Mungkinkah ini Naik karena Dinyanyiin Andre Sejak masih di OVJ Iya gitu ya Ya bisa jadi Gratis Bahkan ya Kayaknya si Endang ini mau Sama Firdaus Gratis ya Karena mungkin Firdaus Kasian nih Ngeliat si Endang nih Miskin banget nih ya Udah laporin aja sih Andre ya Biar kamu Dapet duit Kita masih 100 miliar 100 enang Gila loh bro Kayaknya tertinggi 100 miliar Yaudah 35 miliar ya Aduh Next Lama gak Liat Firdaus Pengacara stress No comment No comment Dari ADVV4163 Dikit tuh 35M Harusnya 35T Terus mati deh Keberatan duit 35T Yaiyai Yaiyai Aduh Ya gitu aja deh Video Thank you banget ya Yang udah komentar Empat komentar Gila Gokil Tercepat ya Dengan upload 5 jam yang lalu Tapi gapapa Karena video ini viral Jadi ya tetep gue bahas Karena tujuan gue buat Konten ini ya Gue Nge-up video viral aja gitu Biar kalian gak Gak tinggalin info gitu ya Dan emang Seru banget Kalau kita ngebahasi pengacara Wusi wa wusi ya Ini ya gue disini Vali undur diri dulu Kalau misalnya salah kata Mohon dimaafkan Ataupun ada kata-kata yang menyinggung Kata-kata yang menyakitkan Mohon dimaafkan Terutama pada Babang Firdaus Kita jangan sampai disomasi Kita damai gitu Aku takut kali wak Sama kamu Ya gue Vali undur diri Sampai jumpa di Netflix Bye bye Hai guys Jangan lupa untuk subscribe FKR Project Jangan lupa subscribe channel FKR Project Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe